Intro Pagi adik-adik, apa kabar? Baik ya, semua siap memuji Tuhan Kita mau mulai kebaktian online kita hari ini Kita tenangan hati, kita siapkan hati Dengan sikap berdoa, kita nyanyi lagu Kita di dalam baik Allah Intro Kita di dalam baik Allah Harus dengan rendah hati Karena menurut firmannya Yesus di dalam kebaktian Ayo adik-adik kita masuk ke dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari minggu ini Hari minggu yang indah Tuhan Kita bisa sama-sama datang beribadah ke sekolah minggu Sekarang kami mau memuji Tuhan Tuhan pimpin untuk baktian pada hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Lause Vanessa Lause, lihat-lihat Kok happy banget? Ya dong Lause, hari ini kan hari minggu Setiap hari minggu, saya ingat Kalau kita itu anak Tuhan Harus gembira Lause kayaknya ingat ada lagu yang mirip dengan perkataan Lause Vanessa Ayo kita nyanyi bareng yuk Kita nyanyi lagu Saya bergirang Oke Saya bergirang Mengapa kau bergirang? Saya bergirang Apa sebabnya? Saya bergirang Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan Sekarang ku selalu bergirang Berganyi sambil bertepuk tangan Jadi saksi karena cinta Tuhan Siang malam ku selalu bergirang Saya bergirang Saya bergirang Mengapa kau bergirang? Saya bergirang Apa sebabnya? Saya bergirang Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan Sekarang ku selalu bergirang Berganyi sambil bertepuk tangan Jadi saksi karena cinta Tuhan Siang malam ku selalu bergirang Lause Vanessa Lause lihat-lihat Kamu lebih happy dari biasanya Ya gimana gak happy Lause Kalau kita selalu menang dalam Tuhan Ayo kita nyanyikan ku menang Sama-sama Ayo ku menang-ku menang Ku menang-ku menang Bersama Yesus Tuhan Ku menang-ku menang Di dalam peperangan Ku menang-ku menang Atas segala serbang Haleluya, haleluya ku menang Haleluya dia bangkit Haleluya ala Ku menang-ku menang Ku menang-ku menang Persama Yesus Tuhan Ku menang-ku menang Di dalam peperangan Ku menang-ku menang Atau selalah serbang Haleluya, haleluya ku menang Haleluya dia bangkit Adik-adik, hari ini kita menyanyikan satu lagu Yang mengingatkan kita kepada anugerah Tuhan yang sangat besar Kepada adik-adik semua, kepada lause dan juga semua orang Mari kita dengan sikap yang baik, kita menyanyikan lagu Amazing Grace Amazing Grace, how sweet the sound That's if a red like me I once was lost, but now I'm fine Was blind, but now I see Amazing Grace, how sweet the sound That's if a red like me I once was lost, but now I'm fine Was blind, but now I see Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengatakan hukum kasih sama-sama Ayo, hukum kasih Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Ayo adik-adik, sekarang kita mau persembahan Yang udah punya uang persembahan ya Boleh taruh di amplop, disimpen sampai kita sekolah minggu lagi Atau bisa scan di QR atau transfer Nah, nominalnya jangan lupa ditambahin angka 1 Misalnya adik-adik mau kasih 50 ribu Ditambahin angka 1 di belakangnya ya Jangan sampai salah adik-adik Terima kasih Lause Panessa untuk penjelasannya Nah, untuk mengiringi persembahan pada hari ini Mari kita janjikan lagu Beri syukur Beri syukur, beri syukur Bila syukur, beri syukur Susah ataupun senang, beri syukur Panjakan doamu sepenuh hatimu Kasihnya Yesus jadi milikmu Beri syukur, beri syukur Beri syukur, beri syukur Susah ataupun senang, beri syukur Panjakan doamu sepenuh hatimu Kasihnya Yesus jadi milikmu Mari kita berdoa Tuhan, terima kasih kami sudah mengikuti kebaktian online Dan memuji Tuhan Terima kasih juga kami sudah bisa memberikan persembahan ya Tuhan Biarlah persembahan ini bisa dipakai olehmu Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik Sekarang kita mau siapkan hati kita Kita mau mendengarkan firman Tuhan Mari kita menjanjikan lagu Ku ingin dengar cerita Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatan alam Biarlah cerita itu Tinggal tetap dalam hatiku Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya Datang ke sekolah minggu Untuk sama-sama beribadah memuji Tuhan Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan Yuk sama-sama kita berdoa dulu Ripa tangannya Tutup matanya Ikuti langsung berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Hari ini Kami boleh datang Memuji Tuhan Sekarang Kami mau Mendengar Cerita firmanmu Tolong kami Agar bisa Mengerti Isi firmanmu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami Kami berdoa Amin Nah adik-adik Sebelum mulai cerita Loh semua Tanya Di sini Siapa yang Pernah datang ke pesta Wah Kalian semua Pernah ya Datang ke pesta Pesta apa sih Apakah pesta Ulang tahun Atau Pesta Pernikahan Apapun Pestanya Mau seyakin Kalian masih Senang ya Datang ke pesta Apa sih yang Kalian senangi Dari pesta Apakah itu Makanannya Permainannya Lagu-lagunya Atau Teman-temannya Apa yang kalian Senangi dari pesta Wah Loh sejuga Senang akan Hal-hal itu Nah Hari ini Cerita Alkitab Yang akan kita Dengar Adalah Sebuah Perumpamaan Jadi Perumpamaan ini Diceritakan oleh Tuhan Yesus Kepada Para pendengarnya Ceritanya Seperti ini Ada Seorang Raja Yang Kaya Raya Dan juga Baik hati Dia Ingin Agar Semua Teman-temannya Menikmati Kekayaannya Oleh sebab itu Dia mengundang Mereka semua Untuk datang Ke sebuah Pesta Yang besar Dia Menyiapkan Sebuah Pesta Yang besar Di rumahnya Dia Menyuruh Hamba-hambanya Untuk Menyiapkan Makanan Dan Minuman Yang lezat Ada Ayam goreng Ada Bangi goreng Ada Nasi Ada Buah-buahan Sayur-sayuran Kue Puding Es krim Dan Semuanya Yang lezat-lezat Dia senang Karena Teman-temannya Berkata Mereka Ingin Datang Untuk Menghadiri Pestanya Lalu Dia siapkan Semuanya Dia Menggelar Meja Yang panjang Dan Menaruh Semua Makanan Yang ada Di meja Tersebut Lalu Dia Mendekorasi Rumahnya Sampai Cantik Sekali Supaya Teman-temannya Senang Waktu datang Ke rumahnya Untuk Menghadiri Pesta Itu Nah Setelah Semuanya Siap Raja Memanggil Hambanya Hambaku Sekarang Datangilah Rumah Teman-temanku Katakan Kepada Mereka Untuk Segera Datang Ke rumahku Karena Semuanya Telah Siap Lalu Hambanya Pun Pergi Lalu Hambaraja Berangkat Dari Rumah Raja Dan Mendatangi Tamu-tamu Yang sudah Diundang Dia Datang Ke rumah Tamu Pertama Lalu Mengetuk Pintu Tok 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 Tuan Hambar Diminta Oleh Raja Untuk Mengundang Tuan Untuk Segera Datang Ke rumah Raja Karena Pestanya Telah Siap Aduh Maaf Ya Aku Tidak Bisa Datang Karena Aku Baru Saja Membeli Ladang Sekarang Aku Mau Pergi Untuk Melihatnya Hambaraja Kecewa Sekali Lalu Ia Lanjut Untuk Mendatangi Rumah Tamu Yang Kedua Tok 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 Tuan Pestanya Telah Siap Ayo Silahkan Tuan Datang Maaf Aku Baru Saja Membeli Lembu Lembu Dan Sekarang Aku Mau Mencobanya Sampaikan Kepada Tuan Mu Ya Maaf Aku Tidak Bisa Datang Wah Hambaraja Itu Sangat Kecewa Lalu Ia Pun Meneruskan Perjalanannya Ke rumah Tamu Yang Ketiga Tok 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 Tuan Pestanya Sudah Siap Ayo Tuan Sekarang Datang Ke rumah Raja Wah Kami Baru Saja Menikah Kami Tidak Bisa Datang Ke Pesta Itu Bagaimana Perasaan Hambaraja Itu Orang Ketiga Ini Pun Menolak Untuk Datang Ke Pesta Itu Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Hambaraja Itu Dia Pun Pulang Ke rumah Raja Dengan Tertunduk Dia Berkata Kepada Raja Tuhanku Raja Tidak Ada Seorang Pun Dari Antara Tamu Yang Diundang Yang Bersedia Datang Mereka Semua Terlalu Sibuk Untuk Datang Ke Pestamu Raja Pun Marah Sekali Karena Telah Mempersiapkan Pesta Yang Besar Lalu Raja Pun Menyuruh Hambanya Sekarang Kamu Pergilah Ke Lorong Lorong Jalan Segala Jalan Dan Undanglah Semua Orang Yang Buta Yang Tuli Yang Timpang Dan Yang Lumpuh Untuk Datang Ke Rumahku Undang Orang Miskin Yang Kau Temui Undang Mereka Semua Agar Rumahku Penuh Pesta Ini Harus Tetap Perjalan Tetapi Orang-orang Yang Tidak Mau Datang Tidak Seorang Pun Di Antara Mereka Yang Akan Menikmati Pesta Jamuanku Lalu Lalu Hamba Itu Pun Pergi Sesuai Dengan Perintah Raja Di Perjalanan Ia Menemukan Semua Orang-orang Yang Miskin Yang Buta Yang Timpang Dan Yang Lumpuh Hamba Itu Mengundang Mereka Semua Untuk Datang Ke Istana Raja Menikmati Pesta Itu Apakah Mereka Mau Datang Tentu Saja Mereka Senang Sekali Karena Tidak Seorang Pun Pernah Mengundang Mereka Untuk Datang Ke Pesta Hamba Itu Mengantarkan Mereka Ke Istana Raja Sampai Istana Itu Penuh Alangkah Senangnya Mereka Bisa Makan Dan Minum Segala Sesuatu Yang Lezat Mereka Duduk Di Meja Raja Raja Pun Datang Dan Melihat Tamu Tamunya Raja Itu Sangat Senang Melihat Tamu Tamunya Begitu Bahagia Menikmati Pestanya Lalu Bagaimana Dengan Orang-orang Yang Tidak Mau Datang Apa Yang Raja Katakan Kepada Hambanya Benar Tidak Seorang Pun Dari Mereka Yang Akan Menikmati Jamuan Raja Mereka Semua Harus Tinggal Di Luar Dan Tidak Merasakan Pesta Raja Yang Besar Itu Nah Anak-anak Allah Bapak Di Surga Sama Seperti Raja Dalam Perumpamaan Tadi Dia Ingin Mengundang Kita Semua Untuk Datang Hidup Dekat Dengan Dia Apakah Kalian Mau Untuk Menerima Undangannya Dan Datang Hidup Dekat Dengan Allah Dia Memanjakan Kita Dengan Begitu Banyak Berkat Di Dunia Ini Matahari Bulan Bintang Dunia Yang Penuh Dengan Bunga Bunga Hewan Hewan Tumbuhan Tumbuhan Yang Cantik Dan Lucu Dia Ingin Berbicara Dengan Kita Dan Dia Ingin Kita Berbicara Dengan Dia Juga Nah Bagaimana Adik-adik Apakah Kamu Mau Menerima Undangan Allah Bapak Kita Untuk Hidup Dekat Dengan Menikmati Berkatnya Dan Bersyukur Akan Apa Yang Telah Dia Berikan Pada Kita Mau Kah Kamu Yuk Sekarang Kita Sama-sama Mengucapkan Doa Syukur Pada Allah Bapak Kita Di Surga Allah Bapak Di Surga Terima Kasih Untuk Segala Berkat Untuk Undangan Mu Hidup Dekat Dengan Mu Bapak Kami Mau Hidup Dekat Dengan Mu Terima Kasih Engkau Mengutus Anakmu Tuhan Yesus Kristus Untuk Mati Di Kayu Salib Dan Menyelamatkan Kami Kami Rindu Untuk Selalu Hidup Dekat Padamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Nah Anak Anak Setelah Mendengar Cerita Bagaimana Bapak Mengasihi Kita Dan Kita Mau Mengasihi Bapak Sekarang Waktunya Kita Menghafal Ayat Hafalan Ayat Hafalan Minggu Ini Diambil Dari Yohanes 16 Ayat 27 Bunyinya Begini Bapak Sendiri Mengasihi Kamu Tersho Ulang Yohanes 16 Ayat 27 Bapak Sendiri Mengasihi Kamu Sekarang Kamu ikuti ya Sama-sama Dengan Lawson Yohanes 16 Ayat 27 Bapak Sendiri Mengasihi Kamu Nah Sekarang Kita Ganti Kata Kamu Dengan Saya Atau Bisa Juga Dengan Nama Adik-adik Sendiri Oke Yuk Sama-sama Yohanes 16 Ayat 27 Bapak Sendiri Mengasihi Saya Nah Adik-adik Sekarang Waktunya Kita Untuk Membuat Aktivitas Hari Ini Bahan-bahan Yang kalian Perlukan Untuk Aktivitas Hari Ini Adalah Piring Kertas Pita Pembolong Kertas Dan Spidol Warna-Warni Disini Lawson Sudah Membolongkan Piring Dengan Pembolong Kertas Untuk Nanti Digantungkan Pita Kalian Juga Bisa Melubanginya Dengan Gunting Mintalah Bantuan Orang tua Kalian Untuk Melubanginya Nah Pertama-tama Kita Akan Menulis Allah Bapak Mengasihiku Di atas Ini Ya Kita Tulis Allah Bapak Mengasihiku Lalu Lalu Kita Akan Gambar Atau Tulis Empat Hal Di Dalam Piring Ini Yang Pertama Kita Akan Gambar Hati Gambar Hati Yang Menunjukkan Bahwa Allah Bapak Mengasihiku Lalu Kita Akan Gambar Salib Karena Salib Adalah Bukti Betapa Tuhan Mengasihi Kita Gambar Salib Diwarnai Salibnya Nah Untuk Adik-adik Yang Sudah Bisa Menulis Kalian Boleh Tuliskan Disini Yesus Mati Bagiku Kalau Adik-adik Belum Bisa Menulis Tidak Apa-apa Tidak Perlu Ditulis Hanya Perlu Digambar Saja Ya Halo Kalian Gambar Disini Tumbuhan Dan Juga Matahari Menunjukkan Bahwa Allah Bapak Adalah Pencipta Segala Sesuatu Ini ada Daun Lalu Ada juga Matahari Disini Menciptakan Menciptakan Semuanya Nah Yang Terakhir Adik-adik Boleh Gambar Jam Ya Adik-adik Boleh Gambar Jam Kenapa Karena Jam Ini Menunjukkan Bahwa Allah Ada Bersama Dengan Kita Di Setiap Waktu Ya Disini Langsung Gambar Jam Ada Jarum Panjang Ada Jarum Pendek Kalau Bagi Kalian Yang Sudah Bisa Tulis Kalian Tulis Ya Allah Ada Di Setiap Waktu Nah Jadi Kalian Ingat Bahwa Allah Bapak Mengasihi Kalian Dia Menciptakan Segala Sesuatu Dia Mengirim Yesus Untuk Mati Bagi Kita Dan Dia Juga Ada Menemani Kita Di Setiap Waktu Kalian Boleh Warnai Gambar Hati Disini Nah Kalau Kalian Mengetahui Lebih Banyak Hal Tentang Allah Bapak Atau Tuhan Yesus Kalian Juga Boleh Menambahkannya Di Tempat Tempat Yang Masih Kosong Dilasa Hanya Akan Memberi Contoh Sejauh Ini Lalu Mentipitannya Dimasukkan Kedalam Lubang Ini Lalu Di Ikat Supaya Kalian Bisa Gantung Nah Bagi Adik-adik Yang Belum Bisa Mengikat Boleh Minta Tolong Kakak Cici Koko Atau Orang Tua Jadi Ini Adalah Aktivitas Kita Hari Ini Selamat Mengerjakan Selamat Mengerjakan Kalau Kalian Juga Punya Manik-manik Dan Lem Di Rumah Kalian Bisa Menghias Aktivitas Kalian Agar Terlihat Seperti Ini Nah Anak-anak Kita Bersyukur Karena Tuhan Begitu Mengasihi Kita Yuk Mari Kita Hidup Dengan Allah Bapak Berdoa Dan Bersyukur Karena Kasihnya Maka Kita Akan Bisa Merasakan Dan Mengalami Kasih Allah Yang Begitu Besar Pada Kita Mari Kita Tutup Ibadah Kita Dengan Berdoa Allah Bapak Di Surga Terima Kasih Atas Kasih Mu Yang Begitu Besar Bagi Kami Terima Kasih Untuk Semua Yang Telah Engkau Lakukan Bagi Kami Bapak Kami Mau Belajar Untuk Hidup Dekat Dengan Bantu Kami Ya Tuhan Terima Kasih Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kami Yang Hidup Kami Berdoa Amin Shalom Adik-adik Semua Berapa Kabarnya Lohse Berdoa Supaya Adik-adik Dan Keluarga Tetap Dalam Kadaan Sehat Bersyukur Hari ini Kita Sudah Mengikuti Kebaktian Sekolah Minggu Lohse Senang Sekali Untuk Adik-adik Yang Mengikuti Dengan Setia Sekolah Minggu Dan Buat Adik-adik Yang Baru Pertama Kali Ikut Kebaktian Online Sekolah Minggu GK Baya Fluid Lohse Lohse Dan Teman-teman Semua Menyambut Adik-adik Dengan Suka Cita Minggu Depan Kita Masih Ada Ibadah Online Adik-adik Bisa Join Kembali Dan Ada Tambahan Untuk Minggu Depan Setelah Ibadah Jam 11.30 Ada Pertemuan Melalui Zoom Nah Nanti Link Zoom Lohse Akan Taruh Di bawah Di description box Adik-adik Bisa mengikutinya Klik Link Zoom Atau Masukkan ID Dan Password Di Masing-masing Kelas Adik-adik Bisa minta tolong Papa Mama Atau Orang-orang Di rumah Untuk Membantu Adik-adik Masuk Ke Link Zoom Di Kelas Masing-masing Nanti Di link Zoom Kita akan Melakukan Aktivitas Bersama-sama Dengan Teman-teman Dan Juga Lohse-lohse Jadi Adik-adik Jangan Lupa Join Ya Jam 11.30 Link Ini ada di bawah Di description box Untuk minggu depan Oke 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 Join Lohse Tunggu Nah Adik-adik Buat Adik-adik Yang mau Didoakan Atau Yang mau Sharing Adik-adik Bisa Menghubungi Nomor Di bawah Ini Nomor Jemaat Care Nanti Jemaat Care Akan Menghubungi Lohse-lohse Untuk Mendoakan Adik-adik Ataupun Mendengarkan Sharing Adik-adik Semua Ya Juga Bisa Bisa Tolong Bapak Mama Atau Orang-orang Di rumah Untuk Menghubungi Jemaat Care Ya Nanti Lohse-lohse Semua Mendoakan Untuk Adik-adik Kita Tutup Ibadah Sekolah Minggu Kita Hari ini Kita Mau Berdoa Sebelum Sebelumnya Kita Naikkan Bapak Terima Kasih Tunggu Lipat Tangan Tutup Mata Kita Naikkan Bapak Terima Kasih Nanti Langsung Tutup Dalam Rola Dalam Surga Puji Terima Kasih Amin Tuhan Yesus Yang Baik Kami Berterima Kasih Kami Mengucap Syukur Untuk Anugerah Dan Kasih Tuhan Dalam Hidup Kami Hari ini Kami Boleh Mengikuti Ibadah Sekolah Minggu Semua Karena Pertolongan Tuhan Tuhan Kami Berdoa Untuk Setiap Kami Adik-adik Di rumah Untuk Tetap Setia Mengikuti Ibadah Dan Juga Melakukan Firman Tuhan Sehingga Hidup Kami Dipenuhi Dengan Kebenaran Firman Tuhan Apapun Yang Kami Lakukan Apapun Yang Kami Katakan Semua Untuk Mempermuliakan Nama Tuhan Tuhan Berkati Untuk Papa Mama Kami Yang Bekerja Jauhkan Dari Virus Atau Penyakit Apapun Tuhan Berdoa Juga Untuk Lakse-lokse Kami Yang Sudah Melayani Keluarga Mereka Pelayanan Yang Sudah Dilakukan Tuhan Pekerjaan Pekerjaan Mereka Tuhan Yang Boleh Senantiasa Memberkati Berkati Juga Untuk Saudara-saudara Kami Tuhan Teman-teman Kami Yang Ada Di NTT Yang Mengalami Musibah Beberapa Waktu Lalu Tuhan Pulihkan Tuhan Berikan Mereka Hati Yang Terus Memandang Kepada Tuhan Hati Yang Bersandar Kepada Tuhan Hati Yang Terus Meminta Pertolongan Daripada Tuhan Mereka Juga Boleh Merasakan Bagaimana Kasih Tuhan Yang Luar Biasa Dalam Kehidupan Mereka Sekalipun Di Tengah-tengah Kondisi Yang Tidak Enak Tuhan Kami Menyerahkan Setiap Gereja Bangsa Negara Kami Orang-orang Yang Ada Di Pemerintah Tuhan Berkati Juga Untuk Vaksin Tuhan Yang Masih Terus Berlangsung Tuhan Boleh Berkati Agar Semua Orang Boleh Kami Sebentar Akan Melanjutkan Aktivitas Kami Melanjutkan Apapun Yang Kami Kerjakan Di Alat Tuhan Yang Boleh Memimpin Terima Kasih Tuhan Berkati Sekolah Kami Yang Kami Masih Ikuti Di Dalam Kebaktian Online Di Dalam Sekolah Online Tuhan Yang Boleh Memberikan Kerajinan Dan Ketekunan Di Dalam Kami Sekolah Dan Kiranya Adik-adik Semua Boleh Berprestasi Dan Mempermulihakan Tuhan Terima Kasih Bapak Di Surga Minggu Depan Kami Akan Ibadah Lagi Tuhan Persiapkan Setiap Kami Dan Berterus Berikan Kami Kerinduan Untuk Boleh Beribadah Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Dan Berdoa Amin Oke Adik-adik Sampai Jumpa Minggu Depan Tuhan Yesus Memberkati Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati